Pemerintah Kabupaten Badung gelar upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila di lapangan Puspem Badung kemarin. Upacara dipimpin Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawe, yang mengajak generasi muda untuk selalu menjaga Pancasila sebagai dasar dan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Diikuti para pelajar ASN, petugas Damkar, Satpol PP, hingga aparat TMI Poli dan seluruh Korko Pindaka Kabupaten Badung, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar Pemkap Badung di lapangan Puspem Badung. Upacara berlangsung hitmat digelar sekaligus untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965 silang. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawe, yang berharap generasi muda dapat menjadikan pembelajaran peristiwa kelam 58 tahun silam agar tak kembali terulang. Sekda Arnawe juga mengajak generasi muda untuk selalu menjaga Pancasila sebagai dasar dan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Generasi yang tidak terlibat langsung di dalam peristiwa gerakan G30 SPKI kemarin. Dan mudah-mudahan dengan momentum perayaan hari ulang tahun ini sekaligus sebagai momentum bagi kita untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat Indonesia secara luas dan khususnya generasi muda untuk jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini terlambang lagi. Apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Dari Mangupura, Badung, Wayan Dian Ayus melaporkan.